I'm so glad to be here, in your house again, pastor thank you for you and your wife inviting me to your house, I'm really happy to be here, and I am very happy to see what God is doing in Indonesia. Dia bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di Indonesia, di setiap bagian daerah di Indonesia Tuhan sedang bergerak, dan Tuhan sedang bergerak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Dia sedang persiapkan kita untuk kedatangannya, tetapi pada saat yang sama ketika Dia sedang mempersiapkan kita, Dia juga sedang bekerja. Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja di dalam kita. Apakah saudara bisa katakan amin? Katakan ke sebelah saudara, Tuhan itu masih hidup dan Dia sedang bekerja di dalamku. Dengan kata lain saya mau berkata bahwa Tuhan itu hidup di dalamku. Dan karena Dia ada di dalamku, maka aku pun hidup. Dia memberikan aku hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami apa yang saya juga alami. Betapa surga itu sebetulnya sedang lebih dekat posisinya dibanding yang pernah terjadi sebelumnya. Saya mau katakan bahwa surga itu lebih dekat keberadaannya dibanding yang sebelumnya. Saudara akan bisa mengalami satu energi itu. Dan kuasa dari roh kudus. Yang akan memindahkan saudara ke tempat yang lebih tinggi. Yang menarik saudara lebih dalam. Dibanding yang sebelumnya. Ketika saudara mengerti untuk pergi masuk ke dalam roh kudus, ke dalam hadirat Tuhan. Ada satu dimensi roh yang belum pernah terjadi itu yang kita sedang alami sekarang. Dan Tuhan itu sedang mendiamkan musuh. Lewat saudara dan saya. Saya sangat bersemangat untuk Indonesia. Saya ada di tempat ini untuk mengatakan kepada saudara bahwa Yesus Kristus itu didudukan. Dia tidak punya rasa takut. Dia tidak mengalami masalah. Dia sedang duduk di tempat tinggal tenangnya. Haleluya. Atas saudara dan saya. Saudara juga didudukan bersama dan juga di dalam Kristus. Dan dari posisi itu saudara memiliki otoritas. Saudara memiliki otoritas. Katakan kepada sebelah saudara, aku punya otoritas. Hati-hatilah. Aku punya otoritas. Haleluya. Haleluya. You are a dangerous person in the hands of the Holy Spirit. Di dalam tangan roh kudus saudara adalah satu pribadi yang berbahaya. Can I tell you something very powerful? Apakah saya bisa katakan kepada saudara sesuatu yang sangat dasyat? Do you know that your enemies fear you? Apakah saudara tahu sebetulnya musuh itu punya rasa takut terhadap saudara? Bukan kita yang membuat supaya musuh kita takut pada kita. Tapi musuh saudara takut akan saudara. Karena bagaimana saudara diciptakan oleh Kristus itu. Makanya musuh takut pada saudara. Dan pada pagi hari ini saya ada di tempat ini untuk mengingatkan saudara. Bukan saya berkata seperti ini bahwa saudara tidak tahu siapa saudara yang sebenarnya. Tapi saya ada di sini untuk mengingatkan kembali kepada saudara. Haleluya. Kemuliaan Tuhan ada atas saudara. Surga mengajarkan pada kita apa itu kekudusan. Kita baru saja tadi mengangkat penyembahan kita. Kudus, kudus, suci, suci. Suci, suci, suci. Suci lah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Para malaikat juga di sekeliling dari tahtanya Tuhan itu juga bersuruh menyanyikan hal yang sama. 24 tua tua-tua juga yang di sekeliling dari tahtanya Tuhan itu juga bersuruh hal yang sama. Kudus, kudus. Karena mereka terus menyanyikan hal-hal yang baru mengenai kekudusannya Tuhan. Mengenai siapa Tuhan itu. Mereka berseru, kudus, kudus, kudus. Apa yang bisa kita ucapkan lagi ketika kita memandang kepada kekudusannya Tuhan selain berkata kudus, kudus. Haleluya. Jadi kita menikmati akan hadiratnya Tuhan. Kita hanya menikmati, menikmati. Kita menikmati. Saat kita memandang kepada keindahannya, kita menikmati itu. Amen. Berapa kali Berapa kali saudara bisa mengatakan bahwa saudara telah mengalami pertemuan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian diubahkan oleh pertemuan itu. Ayo gereja Tuhan. Tuhan itu rindu untuk saudara bisa mengalami dia. Dia adalah Tuhan yang rindu untuk saudara bisa mengalami dia. Haleluya. Tidak sekedar mendengar mengenai siapa Tuhan itu. Tetapi bisa mengenalkan dia. Tidak hanya memiliki satu pengetahuan mengenai dia. Terlalu banyak dari kita itu memiliki banyak pengetahuan saja tentang Tuhan. Lewat Alkitab. Tetapi Tuhan juga ingin agar saudara bisa mengalami sendiri Tuhan itu. Amen. Tuhan itu masih tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan Dia adalah Tuhan saudara. Dia itu hidup. Agama yang lain itu orang-orang pemeluknya pergi ke kuil. Mereka masih membawa persembahan darah dari persembahan korbannya. Mencoba untuk bisa menemukan akan Tuhan mereka. Tetapi Tuhan kita telah memberikan korban persembahan, yaitu dirinya sendiri untuk kita. Kemudian Dia mencurahkan darahnya. Sehingga kita bisa didudukan bersama dengan diri. Haleluya. Sehingga saudara juga bisa punya kuasa. Untuk bertata di sini sekarang. Bertata itu bukan nanti ketika kita sudah bersama dengan Tuhan di sana, tetapi di sini sekarang. Haleluya. Itu sebabnya kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Saudara memandang kepada saya seolah saudara sudah mendengar akan pesan kotbah ini. Haleluya. Saudara punya kuasa. Saudara punya kuasa. Amen. Dan api Roh Kudus itu membara di dalam hati saudara. Ini adalah waktu untuk dimensi lebih lebih dari apa yang Anda punya. Ini adalah waktunya untuk satu dimensi yang lebih besar daripada apa yang saudara sekarang sedang miliki. Ada kuasa yang lebih, lebih, tersedia. Ada yang lebih yang tersedia. Saya mau katakan ada yang lebih tersedia. Haleluya. Dari Ephesians 2. Dari Ephesians 2. Dari ayat 1. It says, and you. And you. Kalau di bahasanya dikatakan dengan engkau. Katakan, aku. Say me. Aku. Again. Lagi. Aku. Yeah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang dorhata. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsur daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. And were by nature children of wrath. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Just as the others. Sama seperti mereka yang lain. Woo. Do you see where he came and fetch you from? Apakah saudara bisa melihat di mana Tuhan itu dulu mengambil saudara, menjemput saudara. Dan mengambil saudara dari tempat itu. Kita dulu adalah anak-anaknya iblis. Tapi kemudian Yesus datang. Dan kemudian menjadikan kita hidup. Itulah sebabnya saya tadi berkata kepada saudara untuk mengatakan kepada tetangga saudara. Aku hidup. Kadang-kadang untuk segala perkara yang dari Tuhan itu kita tidak terlalu menganggap. Tetapi kita perlu untuk mengingatkan kembali mengenai siapa kita yang sebenarnya kepada diri kita sendiri. Untuk menghargai. Untuk menghargai. Untuk menghargai. Untuk menghargai. Untuk menghargai. Bagaimana Tuhan Yesus telah menciptakan kita. Sehingga iblis tidak datang dan kemudian bermain-main dengan saudara. Sehingga pikiran saudara juga tidak mempermainkan saudara. Meskipun kuasa dan kemuliaannya Tuhan itu dalam hidup saudara semakin meningkat. Tetapi ini juga adalah musim yang sama. Dimana segala gangguan itu semakin meningkat. Ini adalah waktu dan musim di dunia ini. Dimana akan semakin banyak lagi pengaruh-pengaruh dari kegelapan itu. Dan gangguan. Karena iblis itu bukan teman saudara. Tetapi dia adalah musuh saudara. Dan dia tidak ingin kita pergi ke level lain dengan Tuhan. Dia tidak ingin agar saudara bisa masuk kepada satu level selanjutnya bersama dengan Tuhan. Jadi dia akan mencoba untuk membawa banyak sekali gangguan pada saudara. Dia akan banyak sekali membawa pencobaan kepada saudara. Tetapi Tuhan. Halo saudara. Tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan. Kita harus memahami realitas yang kita berada dalam sejian. Di dalam musim ini kita perlu untuk menyadari satu realita yang sedang kita hadapi. Ini bukanlah satu musim yang akan menjadi satu hal yang mudah bagi kita. Kalau kita masih belum mengerti siapa kita yang sepenuhnya itu di dalam Tuhan. Bikiran saudara harus betul-betul teguh kepada Tuhan itu. Come on. Hallelujah. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus tetap berada dalam satu tempat dimana kita secara konstans terus mengadakan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar melakukan atau bermain gereja-gereja. Tetapi satu hubungan. Sudara, halo. Banyak dari kita masih hanya datang bergereja saja pada hari Minggu. Kita berharap kemudian setelah hari Minggu, kemudian kita berharap bisa masuk sampai kepada ibadah tengah Minggu pada hari Rabu. Untuk dikuatkan. Tetapi kita sebetulnya telah dijadikan sebagai satu bayi suci. Tempat tinggal dari roh kudus itu sendiri. Hallelujah. So that we can walk with the spirit. Constant. Sehingga kita bisa secara konstan terus berjalan bersama dengan roh kudus. That we stay on track. Kita tetap berada pada jalurnya. Amen. So that you can be reminded who you are. Sehingga saudara bisa diingatkan kembali mengenai siapa saudara sebenarnya. Dan kemana sebetulnya roh kudus sedang membawa saudara. Hallelujah. Roh kudus adalah satu pribadi yang paling penting dalam hidup saudara. Satu pribadi yang paling penting. Karena dialah satu-satunya yang menuntun saudara. Hallelujah. Ayo saudara. Dari ayat keempat. Saya mau ajarkan kepada saudara satu firman ini. Tetapi. Kata tetapi di ayat keempat. Artinya ada sesuatu yang berbeda. yang sedang terjadi di sini. It says this. We once did but now this. Jesus asking his disciples who does mean say I am. Yesus bertanya kepada para muridnya saat itu. Siapakah orang-orang katakan aku ini. Oh. John the Baptist. Elijah. Some prophet. Blah, blah, blah. He says okay. Dia katakan ya, okay. Sekarang opini, kita sudah ada opini di satu sisi. Menurutmu siapakah aku ini? Menurutmu siapakah aku ini? Saya juga mau menanyakan yang sama kepada saudara. Siapakah menurut saudara Yesus itu? Siapakah roh kudus itu menurut saudara? Kita harus betul-betul sadarakan hal ini. Amen. So that you can have a good conscience with a clear, clear, clear heart before God. Sehingga saudara bisa punya satu hati nurani yang murni dan hati yang bersih. So that you can fight the good fight of faith. Sehingga saudara bisa mengadakan pertandingan iman yang baik. Perperangan iman yang baik. Amen. Katakan kepada sebelah saudara, peperangannya belum selesai. Lagi. Oh, this is so important. The fight is not over yet. Peperangannya belum selesai. We have war. Kita memiliki peperangan. Amen. And the war comes to your mind. Dan peperangan itu datang kepada pikiran saudara. This message may sound a little boring, but this is powerful. Kudba ini mungkin kedengarannya membosankan, tetapi dasyat saudara. Amen. And we must be awake. Kita harus betul-betul bangun. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. We are resurrected in Christ. Kita telah dibangkitkan dengan pikiran. Dan pikiran kita ada di tempat yang tinggi. Karena ada satu pembaruan. Kalau tidak terjadi satu transformasi dalam hidup saudara, maka tidak ada hal apapun yang terjadi. Kita tidak tahu segalanya. Come on. Hallelujah. Ayo, saudara. And we need each other. And we need each other. We need each other. Kita saling membutuhkan. Tell your neighbor, I need you. Katakan kepada sebelah saudara, aku butuh kamu. Aduh. Aduh. Wow. I don't see you really mean it. Saya tidak melihat saudara sungguh-sungguh menakarannya. Ayo, saudara. Tell your neighbor, I really need you. Saudara, aku sangat butuh kamu. Kita saling membutuhkan. Pikiran saudara itu adalah satu hal yang sangat penting bagi Tuhan. Saudara tahu bahwa sebetulnya tidak ada perkara yang lain yang dibicarakan Yesus lebih dibanding dari pembaruan pikiran. Say that again, please, Dahlia. With power. Tidak ada hal yang dikatakan atau diucapkan oleh Tuhan Yesus lebih dibandingkan membicarakan mengenai pembaruan pikiran. Saudara memandang saya seolah saya sekedar berkotbah. Saudara harus jangan berteriak. Iya, itu benar. Kenapa? Karena saudara juga telah mengalami hal itu. Saudara tahu bahwa sebetulnya firman Tuhan itu adalah satu realita. Realita. Kalau saudara bukan orang Kristen, maka saudara tidak akan mengalami hal ini. Tetapi karena saudara sudah menjadi Kristen, saudara juga telah mengalami hal ini. Perhatikan. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat. Katakan rahmat. Karena kasihnya yang besar. Katakan kasih. Yang dilimpahkannya kepada kita. Amen. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dan menghidupkan kita bersama-kesalahan kita bersama-kesalahan kita bersama-sama dengan dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, kita adalah bagian dari masa yang akan datang. Ini adalah akhir zaman. Jadi dia bicara tentang saudara dan saya. Yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpa-limpa. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Katakan, bukan hasil usahaku. Jadi aku harus berhenti berusaha. Aku harus berhenti mencoba-coba. Aku harus percaya. Aku harus percaya. Iblis tidak peduli hal apapun yang lain di dalam hidup saudara. Kecuali kepercayaan saudara. Dia sedang mengejarakan iman saudara. Itu adalah sebabnya saya tadi menanyakan kepada saudara. Siapa Yesus untuk saudara? Siapa roh kudus untuk saudara? Dan siapakah bapak itu bagi saudara? Karena kesatuan dari bapak, Yesus dan roh kudus adalah hal yang sangat-sangat penting. Kesatuan itu sekarang juga ada di dalam kudus. Di dalam Kristus. Ada satu kesatuan itu. Kalau saudara tidak dalam kesatuan itu. Maka iblis juga akan mengacaukan saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya kenal ada banyak orang yang memegahkan diri. Sangking memegahkan dirinya mereka meletakkan satu label di dada mereka. Oh coba lihat aku sudah melakukan apa. Coba lihat apa yang aku telah perbuat. Tuhan katakan, tidak, engkau tidak bisa memegahkan dirimu. Karena karena kebaikankulah kepadamu. Kemurahanku. Karena kasihku kepadamu. Karena belas kasianku padamu. Karena engkau itu lemah. Saya akan segera menyampaikan khutbah ini kepada saudara. Haleluya. Karena kita ini buatan Tuhan. Katakan kepada sebelah saudara. Engkau buatannya Tuhan. Dicipakan dalam krisis Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelumnya. Di mana kita juga harus berjalan di dalam itu. Ini adalah satu pesan yang sangat dasyat. Bukan sekedar satu pesan, tapi satu pesan yang dasyat. Inilah kita yang sebenarnya. Dan iblis itu terancam oleh karena ini. Karena mengenai hal ini, mengenai siapa saudara yang mungkin saudara belum mengenalnya. Ada satu level demi level demi level. Ada anugerah demi anugerah. Belas kasihan demi belas kasihan. Itu sebabnya saudara masih duduk di sini. Itu karena kebaikan Tuhan. Jangan kemurahan Tuhan lah pada saudara. So that you can just stand, walking in it, and showing the devil. Don't touch me. Sehingga saudara bisa tetap berdiri dan kemudian berjalan. Dan kemudian saudara bisa berkata kepada musuh. Jangan sentuh aku. Don't touch me. Jangan sentuh aku. Tetapi terlalu banyak dari kita yang mengizinkan musuh itu untuk menyentuh kita karena kita kurang pengetahuan. Dalam banyak hal dalam hidup kita, kita menjadi kalah karena kita masih belum tahu. Tetapi saya hadir di sini pagi ini untuk datang dan kemudian melakukan sesuatu yang dasyat. Satu perkataan. Condemnation. Penghukuman. Saya ada di sini pagi ini untuk datang dan kemudian menghancurkan hal itu. Untuk menghancurkannya. Amen. Ayo saudara, stick with me. Ayo, bicara pada saudara. Ini nyata. Ada banyak, banyak, banyak situasi dalam hidup kita, musuh datang untuk menghukumkan Anda. Yang datang kepada hidup saudara dan kemudian menghukum saudara. Dengan begitu rupanya sampai saudara tidak bisa bernafas. Sebegitu rupanya sampai saudara rasanya tidak lagi ingin berdoa. Sebegitu rupanya sampai saudara tidak lagi punya keinginan untuk mengangkatkan penyembah Tuhan. Sampai saudara rasanya tidak ingin lagi berdoa. Sebegitu rupanya sampai saudara tidak lagi punya keinginan untuk mengangkatkan penyembah Tuhan. Sebegitu rupanya sampai saudara tidak lagi mau mengadakan peperangan. Ayo, jangan pandang saya seperti itu saudara. Dan saya ada di sini untuk datang dan kemudian menghancurkan hal itu. Do you know how I'm going to destroy that thing? Saudara tahu bagaimana cara saya untuk menghancurkan hal itu? I'm giving you keys. Keys, 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 keys. Ayo saudara, kunci. Keys. Untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam satu dimensi yang baru dari hidup saudara. Amen. Kadang-kadang kita bisa membaca bahwa dan kemudian kita mengelakuinya dari realitas. Kadang-kadang ketika kita membaca firman itu, kita mengeluarkan diri kita dari realitanya. Tapi realitanya adalah, Iblis itu nyata. Jangan pandang saya seperti itu. Saya katakan bahwa Iblis itu nyata. Dan dia akan coba segalanya untuk menghentikan saudara. Sehingga tidak bisa menikmati segala keuntungan yang didapatkan dari salib itu. Mengenai siapa saudara sebenarnya. Masalahnya adalah harga yang telah dibayarkan Yesus dengan darahnya adalah satu hal yang sangat-sangat dasyat. Sehingga kita bisa berjalan dalam kemerdekaan. Tetapi saya mau bertanya kepada saudara pagi ini, apakah pikiran saudara sungguh-sungguh ada dalam kemerdekaan itu? Apakah pikiran saudara ada di sana? Atau apakah itu hanya roh saudara yang ada di sana? Roh saudara itu sempurna dalam Tuhan. Tidak ada masalahnya dengan manusia roh saudara. Apakah mungkin bahwa ada sesuatu yang salah dengan roh saudara? Pastor, apakah saya omong kosong? Apakah ada yang salah dengan roh saudara? Apa yang terjadi ketika saudara lahir baru? Apakah saudara bisa ingat pada saat saudara lahir baru dulu? Oh, you were in love with Jesus. Saudara begitu jatuh cinta pada Yesus. Tidak ada yang lain yang penting. Hanya Yesus. Hanya firman. Saudara mau terus makan firman itu. Saudara mau memuji. Saudara mau menyembak. Setiap waktu. Dan sekarang apa yang terjadi? Oh, saya sudah tua sekarang, Pastor. Oh, saya sudah tua sekarang. Saya sudah tua sekarang, Pastor. Tidak. Roh saudara masih tetap sama. Saudara tidak akan pernah melihat saya tidak bersemangat tentang hal ini. Kenapa? Karena saya hidup di sana. Saya tidak hidup di hal-hal yang lama lagi. Saya hidup di kisah baru. Haleluya. Masalahnya adalah penerbangan. Masalahnya ada pada rasa penghukuman itu. Untuk hal-hal yang kecil itu saudara rasanya seperti terhukum. Penghukuman itu tidak datang dari Tuhan. Penghukuman itu seperti satu tutup di atas satu pot yang saudara tempatkan. Ini adalah tutupnya. Saudara harus ledakan saja itu. Dengan pengetahuan Kristus dalam saudara. Ledakan. Tetapi banyak dari kita tidak bisa meletakkan pot. Tetapi kita tidak berapi-api lagi. Maka kita tidak bisa membuka itu. Tidak bisa mengangkat tutupnya itu. Api. Apinya. Api ketika saudara merebus air itu. Ketika saudara biarkan di dalam api. Di atas api itu. Maka kemudian ketelnya itu akan. Tutupnya akan terlempar. Segala tentang Tuhan itu bisa kita rumitkan. Di sini. Di sini. Sudara halo. Di sini. Di sini. Saya sangat mengecewakan Indonesia. Apakah saudara tahu saya begitu bersemangat kalau saya mengingat akan Indonesia? Saya akan katakan kenapa. Indonesia adalah biji matanya Tuhan. Indonesia pada masa sekarang ini adalah biji matanya Tuhan. Saya bukan mengatakan ini sekedar untuk memberikan pasal saudara merasa terkesan. Atau membuat saudara terkesan. Tidak. Ini kenyataannya. Ini kenyataannya. Ketika Tuhan mengatakan tentang Indonesia. Saya tidak ingin datang ke sini. Ketika Tuhan mengatakan tentang Indonesia kepada saya. Saya sebetulnya tidak ingin datang di awal. Apakah saudara tahu kenapa saya tidak mau datang ke sini? Karena saudara membuat saya harus makan paniki. Saudara membuat saya harus makan durian. Saudara membuat saya harus makan durian. Saudara membuat saya harus makan scooby-doo. Maksudnya anjing ya saudara. Ketika saya harus datang ke pulau-pulau kecil. Saudara kasih saya satu scooby untuk kalau saya buang air. Saya bercanda. Saya bercanda. Saya tidak ingin datang ke Indonesia karena saya tidak merasa seperti saya adalah orang yang yang terbaik untuk bisa dipilih melakukan itu. Lihat ke teman-teman. Coba lihat sebelah saudara. Kata, Tuhan memilih aku. Katakan. Tuhan memilih kamu. Tuhan memilih saudara. Dan kalau Tuhan memilih saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yang bisa menghentikannya. Tuhan telah memilih saudara untuk perkara-perkara spesifik. Apakah saudara pikir kalau Tuhan sudah pilih saudara maka saudara bisa kalah dalam peperangan? Tidak. Tidak, tidak. Karena Tuhan itu begitu bermaksud. Karena saudara adalah bagian dari perkataan profetik yang terganapi itu. Terganapi. Ini adalah si pembuat sejarah. Pembuat sejarah. Amen. Pembuat jalan. Pembuat sejarah. Dan dia memberikan Indonesia satu panggung. Di antara bangsa-bangsa. Oh, kamu tidak mendengar saya. Ayo, saudara. Ini adalah waktu yang paling mengecewakan untuk Indonesia di seluruh masa kamu. Ini adalah waktu yang paling memberikan semangat bagi Indonesia di waktu saudara yang sekarang ini. Saya mau katakan kepada saudara kenapa. Anda akan mengalami kebangunan rohani yang tak terhentikan. Anda akan melihat banyak orang datang mengetahui Yesus karena Anda. Saudara akan melihat betapa banyak orang akan datang kepada Yesus karena saudara. Saya tidak sekedar melihat orang-orang. Tetapi saya bisa melihat betapa ada satu kuasa keselamatan itu. Yang menyelamatkan orang-orang. Karena Injil dari Yesus Kristus. Nah, ketika saudara menyampaikan kafal Injil ini. Maka roh kudus bekerja. Jangan jadi diem dong, saudara. Karena banyak dari kita hanya maunya pengetahuan dari firman itu. Tapi kita tidak menyampaikan kabar Injil itu. Kita tidak bisa hanya sekedar diem saja. Saudara harus ucapkan. Apakah saudara tahu betapa ada satu kuasa yang begitu dasyat dalam suara saudara? Ada suara yang dari surga itu dibalik dari suara saudara. Yang mengguncang dan menghancurkan teritori musuh. Dan membawa orang-orang keluar dari kegelapan masuk kepada terang. Tetapi kalau saudara tetap diem. Saudara tidak mengambil bagian dalam satu pencintaan. Itulah sebabnya saudara tidak boleh diem lagi. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kalau di dalam saudara itu membara. Saudara tidak bisa tetap diem. Ke mana pun saudara pergi. Entah itu saudara sedang di coffee shop. Di taksi. Di bus. Di kereta api. Ke mana pun saudara pergi. Saudara bicara. Karena Anda tidak bisa. Pribadi yang ada dalam saudara itu rindu untuk bisa bicara. Tetapi pikiran saudara berkata. Tidak. 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 Tapi roh saudara. Diberikan inspirasi dari roh kudus untuk bicara. Ini melepaskan hadirat roh kudus itu dalam saudara. Apakah saudara tahu saudara itu garam? Apa yang dilakukan oleh garam? Ayo katakan pada saya. Apa yang dilakukan garam itu? Apa tujuan keberadaan garam? Kenapa Yesus katakan saudara adalah garam? Kalau saudara memasak makanan dan tidak ditaruh garamnya. Maka tidak enak. Tidak enak. Garam akan membangkitkan satu cita rasa. Jadi siapa saudara? Uh. I'm salt. Kenapa? You bring the flavor. Saudara memberikan cita rasa dari Kristus. Diantara mereka yang masih mati. Hello. Diantara mereka yang masih belum memiliki cita rasa. Banyak orang dalam keadaan tidak punya cita rasa. Ayo saudara. Banyak dari mereka tidak punya cita rasa. Karena ketika mereka membuka mulutnya. Wush. Wuh. Oh tidak. Wuh. Bawa. Bau. Hello. Right? Ya. Banyak orang ketika mereka membuka mulutnya yang ada hanya bau. Oh saudara tidak katakan apa-apa. Karena mungkin saudara berpikir tidak sopannya. Tetapi Yesus juga sendiri berkata. Engkau itu bau. Aku akan membawa putra-putriku untuk membawakan cita rasa. Sehingga orang-orang di sana bisa datang dan kemudian mengetahui. Mencicipi. Mencicipi dan tahu. Bahwa Tuhan itu baik. Dengan mendapatkan satu cita rasa dari saudara. Saudara penuh dengan cita rasa. Ayo saudara. You need to understand that this is reality. Wherever you are. You bring difference. You bring change. You bring flavor. You bring light. You bring fire. Dimanapun saudara berada. Saudara harusnya membawakan cita rasa. Saudara membawakan kehidupan. You bring life. Saudara membawa kehidupan. Sangat berharga. Dan katakanlah. Aku dipanggil Tuhan. Aku dipilih Tuhan. Untuk menjadi pekerjaan tangannya. Amen. So that God represent himself through you. Sehingga dia dapat merepresentasikan dirinya lewat saudara. Apakah saudara tahu betapa pentingnya saudara sebenarnya? Saudara begitu penting sebetulnya bagi Yesus. Yesus tidak akan pernah bisa mengekspresikan dirinya. Tanpa bersama dengan saudara. Oh tidak pastor, tidak benar itu. Berarti kalau demikian adanya, Alkitab juga berbohong. Saudara. Ayo saudara. Ketika saudara berkaca. Siapa yang saudara lihat? Siapa yang saudara lihat? Siapa yang saudara lihat ketika saudara sedang bercermin? Apakah saudara sekedar hanya melihat diri sendiri? Dengan opini dari pikiran sendiri? Oh, hidungku kan harusnya seperti ini. Kok kenapa hidungku jelek nih? Ayo saudara. Oh, aku harus tumpah yang ini. Aku tidak mau seperti itu. Jadi, banyak dari kami tidak menemukan diri kami, kami hanya mengekspresikan. Karena kami mengekspresikan diri kita dengan orang lain. Akhirnya, akibat kita membandingkan diri kepada orang lain, maka kita tidak menjadi satu hal yang asli. Kita hanya mengkopi. Kita mau mengubah diri sendiri. Menjadi sesuatu yang sebetulnya bukan kita. Itu adalah yang dari Iblis. Saudara adalah pribadi yang berharga sekali. Seperti siapa saudara, ada apa-apa. Tuhan yang akan melakukan segala sesuatunya di dalam saudara. Selama saudara tetap percaya pada firman. Selama saudara tetap memiliki pewahyuan dari kayu salib itu. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Beritahu temanmu, apakah Anda tahu bahwa ada tempat rahasia di dalam Anda? Ada tempat rahasia di dalam Anda. Di situlah tempat di mana Tuhan mengadakan pertemuan denganmu. Di mana kamu menjadi diam. Ketika saudara kemudian menjadi diam. Kamu tahu ketika Anda benar-benar memahami siapa yang Anda benar-benar. Ketika saudara sungguh-sungguh mengerti siapa saudara yang sebenarnya. Ketika saudara akan mendiamkan segala sesuatu yang mencoba untuk masuk ke dalam pikiran saudara. Ketika saudara membuka tempat rahasia di dalam saudara itu. Dan menyambut bapak saudara. Anak-anak yang berkata, ini aku. Anak-anak yang meluangkan banyak waktu yang bersama dengan bapak ibunya dalam hubungan mereka. Di dalam beberapa keluarga tertentu, ada orang tua yang sebelum waktu tidur anaknya akan mengunjungi kamar anaknya. Dan kemudian meluangkan waktu bersama dengan mereka sampai anak-anaknya terpikir. Halo. Tidak hanya sibuk. Tidak hanya menjalani program atau sibuk sepanjang hari. Lakukan ini, itu. Tidak. 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 Sehingga saudara sungguh-sungguh bisa melihat ke dalam mata anak-anak itu dan melihat kepada hatinya. Apakah saudara tahu sebagai orang tua kita bisa membaca pikiran anak-anak kita? Halo. Apakah saudara sungguh-sungguh punya hubungan bersama anak-anak saudara? Anak-anak saudara itu pasti akan bertanya, kok dari mana papa tahu? Dari mana mama tahu? Karena aku ini bapakmu. Aku tahu. Aku bisa lihat apa yang terjadi denganmu. Itulah sebabnya saudara sudah jadi orang tua disebut ayah dan ibu. Saudara kenal akan anak-anak saudara. Berapa dari saudara yang mengerti apa yang saya katakan? Sama halnya juga yang bapak ingin lakukan bersama dengan saudara, tapi saudara harus betul-betul diam. Tidak hanya diam pada saat saudara mau masuk ke tempat tidur, tetapi juga pada pagi hari ketika saudara sudah bangun. Belas kasihanmu itu selalu baru setiap hari. Belas kasihanmu itu selalu baru setiap hari. Datanglah. Bapak, bicara padaku tentang hari ini. Hari ini adalah hari Tuhan. Hari ini. Halo, hari ini. Hari ini. Saudara butuh kekuatan, api, dan kuasa hari ini. Saudara butuh urapan hari ini. Karena saudara akan menghadapi hal-hal tertentu pada hari ini yang saudara belum hadapi kemarin. Ayo saudara. Kecuali kalau iblis masih sibuk menahan saudara untuk perkara-perkara bersama dengan perkara-perkara kemarin. Aku akan menutup pintu yang kemarin itu hari ini. Apakah saudara percaya itu? Saya datang ke sini dengan satu misi. Untuk menutup pintu kemarin. Sehingga saudara bisa betul-betul mengalami hari ini dengan pintu yang terbuka. Sehingga saudara bisa masuk ke dalam satu hubungan bersama dengan bapak saudara. Dengan satu hubungan yang segar. Tidak merasa tidak berdaya. Saya tidak merasa dengan satu pikiran, aku di mana, aku tidak tahu, aku ini siapa, aku tidak tahu. Aku tidak bisa lihat masa depan. Ayo, halo. Saya akan tutup pintunya itu hari ini. Dan pintu itu adalah penghukuman. Saya akan tutup pintunya. Saudara adalah pribadi yang sangat berharga bagi Tuhan. Indonesia akan segera mengalami kebangunan rohani yang tidak terhentikan. Yang tidak terhentikan. Terlambat sudah. Bagi musuh, sudah terlambat. Selama 25 tahun terakhir ini, Tuhan telah bekerja bagi bangsa ini. Ya. Di akhir dari tahun 80-an, di awal 90-an, Tuhan sudah memberikan Indonesia untuk mencicipi yang namanya kebangunan rohani. Dan dia telah menentukan sejak semula. Semula dari sejak semula. Dia pilih. Siapa yang dia akan pakai, dia pilih dan dia pakai untuk akhir zaman. Katakan kepada sebelah saudara. Aku menjadi sumbernya api. Aku menjadi sumber api. Dari roh kudus. Saudara tidak perlu percaya, saudara nanti akan lihat. Tapi tolong kalau saudara nanti terjadi hal seperti itu, jangan cuma sekedar nonton saja. Jangan cuma jadi penonton, saudara. Amen. Jadilah pribadi yang dipakai Tuhan. Berjalan dalam roh. 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 Itu nyata. Haleluya. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Revival. Api kebangunan rohani. It's going to pour out. Already here. Already. It's already here. Sudah ada di sini. Not coming. It's already. You can see in the spirit. You can see the fire already in Indonesia. Kalau saudara bisa melihat dalam roh, saudara bisa melihat sebetulnya api itu sudah ada di Indonesia. Perpindahan itu sudah mengambil tempatnya. God is bringing you there because already prepared you 25, 30 years preparing you for this. Dan Tuhan sedang membawa saudara masuk kepada tempat itu. Karena selama 25, 30 tahun terakhir Tuhan telah memperciapkan saudara untuk hal itu. Yes. Because he's making you the spear point to nations. Karena dia sedang membuat saudara untuk menjadi ujung tombak bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Nations. Bangsa-bangsa. God gives you nations. Tuhan akan memberikan kepada saudara bangsa-bangsa. Coba lihat saudara. Bahkan bendera negara saya di sana. Indonesia. God will give you nations. Come. Look there. Coba lihat semua. And bow. Datang dan tunduk di hadapan raja segala raja. Mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. All the world will look on Indonesia and see what a wonder. What a wonder. Betapa ajaibnya. Wonder. Sign and wonder. When God do the sign, the people wonder what happened. Ketika Tuhan juga menjadikan ada satu tanda-tanda heran. Maka orang-orang juga merasa terkagum-kagum. Itulah yang Tuhan akan lakukan bagi Indonesia. Itulah yang Tuhan akan lakukan bagi Indonesia. Mereka melihat tanda-tanda di mana Tuhan bergerak di Indonesia. Tetapi mereka tidak mengerti apa itu. Tetapi kemudian mereka terkagum-kagum. Tanda-tanda heran dan mujizat adalah cara Tuhan untuk bisa menarik perhatian saudara. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa, dia menunjukkan ada satu semak yang terbakar. Semak itu terbakar, tapi tidak hangus. Sign and wonder. Tanda-tanda heran dan mujizat. Musa memandang, memandang, memandang. Apa ini kok, apa yang sedangkan terjadi? Ada tanaman tertentu di padang gurun yang kalau suhunya terlalu panas, dia akan terbakar dengan sendirinya. Tetapi kalau sudah terbakar, hangus. Tetapi semak pada saat Musa itu terbakar, tapi tidak hangus. Dia tahu, Musa itu tahu tanaman-tanaman yang ada di sana pada saat itu, karena domba-domba peliharaannya juga makan tanaman di sekitar situ. Saya percaya bahwa Tuhan saat itu berhari-hari mencoba untuk menarik perhatian Musa dengan menunjukkan atau menampakkan satu semak yang terbakar itu. Tuhan sedang menarik perhatian saudara kepada dia. Tuhan sedang menarik perhatian saudara kepada dia. Api. Api. Anak-anak muda saudara itu akan mulai menangkap apinya seperti yang belum pernah saudara lihat sebelumnya. Ayo saudara. Menangkap api. Dia sedang menarik perhatian saudara. Sehingga dia dapat melakukan hal ini, sehingga dunia juga dapat memandang kepada saudara. Sama seperti halnya Tuhan melakukan kepada Musa dan Musa memandang kepada semak belukar itu. Dan kemudian dia katakan tanggalkan kasut. Karena tanah tempat engkau berdiri itu kudus. Karena Indonesia. Saya lihat bahwa saudara masih belum percaya saya. Saya mau katakan pada saudara. Tuhan, ketika Tuhan melakukan sesuatu, dia tidak melakukan hanya sekedar kecil-kecilan. Kalau saudara cuma mau melihat hal yang kecil saja, maka saudara sendiri bisa melakukannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan memulai satu hal yang kecil dan kemudian dapat menghasilkan satu hal yang besar. Tuhan akan melakukan sesuatu yang sepertinya terlihat bodoh bagi dunia. Dan mereka itu akan melihat hal yang kecil saja. Dia mau yang tuli, yang bisu itu bisa berbicara kembali lewat saudara. Ini adalah waktu, saudara. Ini adalah waktu, saudara. Ini adalah waktunya, saudara. Ini adalah waktunya, saudara. Ini adalah waktunya, saudara. Dan kamu akan melihat bagaimana orang akan datang ke tempat ini. Dan kemudian saudara akan bisa melihat tiba-tiba ada orang-orang yang datang ke tempat ini. Satu tempat yang dewasa bersama dengan Yesus. Menikmati apa yang Tuhan miliki. Menikmati. 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 Please read Romans 1 and Romans 8 verse 1 and 2 with me quickly. Oleh karena itu. There is now. Tidak ada lagi. No condemnation. Penghukuman. Demikianlah. Kenapa penulisnya disitu memulai dengan perkataan demikianlah. Karena sesuatu telah terjadi sebelumnya. Sesuatu telah terjadi. Demikianlah. Berarti ada sesuatu yang telah terjadi. Demikianlah. Sekarang tidak ada penghukuman. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dan hukum dosa dan hukum maut. Dari hukum dosa sorry. Dan hukum maut. Saya harap saudara bisa melihat hal yang sama yang saya juga lihat. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman disingkirkan. Di dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi penghukuman itu. Karena dia telah berurusan dengan masalah lalu saudara. Dia telah berurusan dengan pelanggaran saudara. Dia telah berurusan dengan dosa saudara. Sudah disingkirkan. Masalahnya banyak Kristus masih percaya bahwa mereka masih orang pendosa. Mustahil. Saya katakan bahwa mustahil bagi saudara tetap menjadi seorang pendosa. Alkitab berkata bahwa saudara telah menjadi orang benarnya Tuhan di dalam Kristus. Apakah saudara mengerti? Saudara telah menjadi orang benar. Saudara tidak lagi seorang pendosa. Karena dosa itu telah disingkirkan. Jadi Anda menjadi dengan adonan Tuhan. Anda menjadi orang benar itu. Jadi tidak ada lagi penghukuman. Bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana hal itu terjadi oleh roh? Ayat kedua. Dalam bahasa Inggris. Karena rohnya, hukum roh. Dari hidup. Dari hidup. Katakan hidup. Karena hukum roh kehidupan. Ada hukum kehidupan itu. Itu adalah satu hukum yang tidak bisa diruskan. Tidak bisa dimundurkan. Karena sudah terjadi. Satu hukum. Oleh roh itu sendiri. Dari kehidupan. Yang ada dalam Kristus Yesus. Apa yang dia katakan? Hukum roh kehidupan itu. Satu hidup yang dibangkitkan. Ada di sini. Yesus katakan ketika saudara dilahirkan kembali. Maka saudara juga menerima hidup. Oleh roh ini. Dan kemudian dia berikan kepada saudara kuasa. Untuk bisa berseru Aba Bapak. Wow. Sebelumnya saudara tidak bisa lakukan itu. Tetapi sekarang saudara bisa. Adalah Bapak. Dan kemudian Bapak memandang kepada saudara. Dan dia katakan. Nikmatilah segala keuntungan yang didapatkan dari anakku. Nikmatilah segala keuntungan yang dari putraku. Ayo saudara. Harus terjadi transformasi di sini. Di dalam siapa saudara yang didalami. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam krisis dari hukum dosa dan hukum maut Saya akan jelaskan dengan cepat Kalau saudara masuk ke airport atau bandara Saudara kalau mau berkata aku telah mengerti Mengalami pengalaman dimana pesawatnya itu tinggal ladas Saudara tidak bisa sekedar duduk dibawah bayangan dari pesawat yang sedang parkir Kalau saudara berkata seperti itu saudara pembohong Dan saudara masih belum mengalami kebenarannya Saudara cuma membayang-bayangkan saja Tetapi saudara masih belum mengalaminya Saudara bisa baca firman Dan sekedar membayangkan apa yang ditulis dalam firman tapi saudara masih belum mengalaminya Tetapi pada saat firman menjadi satu pewahiyuan Saudara akan mengalami Halo Saya tidak pernah mendengar pilotnya itu berkata ketika di dalam pesawat Anda harus beli tiket Sebelum saudara naik ke pesawat Saudara juga harus beli tiketnya You need to be born again You need to be born again You need to be born again To get into the airplane 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 Sudah Sudah You must just do Follow The spirit Amen So the pilot Doesn't say Excuse me ladies and gentlemen We are so thankful that you are flying with fear air Kami sangat berterima kasih bahwa saudara itu mau terbang dengan penerbangan rasa takut Karena saya tidak tahu apakah pesawat ini dapat tinggal landas atau tidak Please put on your safety belt and pray with all of your life Jadi tolong kenakan sabuk pengaman bapak ibu dan berdoa lah dengan segenap untuk kesegenap kehidupanmu Tidak dikatakan seperti itu saudara Pilotnya berkata dengan yakin Selamat pagi bapak ibu Aku menyambut kedatanganmu di dalam penerbangan kehidupan Yang membawa kehidupan yang berkelimpahan Ayo Ayo Just put on your safety belt and enjoy the flight Kenakan saja sabuk pengamannya dan kemudian nikmati penerbangannya Karena kita akan segera tinggal landas dalam 2 menit Enjoy the flight while the hostess will come and serve you Nikmatilah penerbangannya dan kemudian pramu saji itu akan menyajikan sesuatu kepadamu Hello Lalu apa yang terjadi Akan tinggal landas Hukum roh The law of the life of the spirit in Christ Hukum kehidupan Hukum kehidupan dari roh itu yang ada dalam Kristus Yesus mengatakan hukum Mengalahkan hukum dosa dan hukum dosa Saya akan berdoa untuk sedara pagi ini Saya akan berdoa untuk sedara pagi ini Terima kasih Terima kasih Yesus If you still have doubt I want to pray for you this morning If you have doubt About your salvation I want to pray for you If you say Pastor I never experience The complete freedom I want to pray for you I want to pray for you first Number one Will you please join me here In the front I want to pray for you Come on now is not the time to listen to any other voice Listen to your heart Come on Hallelujah Many of you not experiencing breakthrough in your life Banyak dari sedara masih belum mengalami akan terobosan dalam hidup sedara You cannot enjoy the benefits because this There's something stuck Saudara masih belum bisa menikmati sepenuhnya keuntungan berada di dalam krisis itu Masih ada sesuatu yang tertahan di dalam sedara Saya mau berdoa The second invitation is condemnation Undangan kedua adalah tentang penghukuman Pastor, but I did this and I did that and I made a mistake here, I made a mistake there And now I I cannot move forward I can't I battle to read the word I battle to pray I battle to praise I battle There's a battle Not the normal battle Pastor Pastor, aku sudah lakukan ini, itu Aku sudah berusaha melakukan ini dan itu Tapi aku masih tetap bergumul Aku tidak bisa berdoa Because there's two kind of battles in the life of a Christian One is the battle of condemnation, the other one is winning the battle Winning the battle, overcoming the battle because you fight the good fight of it Karena ada dua jenis pergumulan sebetulnya Pergumulan pertama adalah pergumulan terhadap rasa penghukuman itu Tapi yang kedua adalah bagaimana untuk bergumul untuk pada akhirnya bisa memenangkan peperangan itu And there's another battle that you feel you are not winning No matter how you pray, fight No, because you are under condemnation The moment condemnation is removed, you are free So I want to ask the Holy Spirit to bring that liberty into your life That you are completely free from condemnation Come on, hallelujah So the first is you are adapting your salvation, the second is condemnation Yang pertama adalah ketika saudara masih meragukan keselamatan saudara Dan yang kedua adalah ketika saudara masih mengalami penghukuman And the third, I want to pray for people who is sick Dan yang ketiga adalah saya mau berdoa untuk mereka yang sakit If you are sick, come, I want to pray for you God will heal you Biarlah Tuhan yang menyembuhkan saudara Different forms of sickness Apapun sakit penyakit, bentuk sakit penyakitnya Apakah itu dalam tubuh saudara atau dalam pikiran saudara Come on, there's many ill-minded people Ada yang masih mengalami sakit di dalam pikirannya I want to pray for you I want to pray for you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih untuk firmanmu Bapak aku bersyukur padamu Aku bersyukur padamu Karena putramu yaitu Yesus Kristus. Kami dapat masuk ke dalam hadiratmu. Dan berdiri di hadapanmu. Dengan berani. Karena Kristus. Dan membuka hati kami. Dan berkata Tuhan. Kalau ada. Kalau ada sesuatu yang terdapat di antara hatiku dan hadiratmu. Aku minta kepadamu engkau tunjukkan. Sehingga rintangan itu bisa disingkirkan. Kalau itu kalau sesamaku tempatku, ibuku, saudara, saudari. Siapapun itu, apapun itu. Aku mau dimurnikan. Aku mau hati kemurni. Aku mau hati nurani kemurni. Sehingga aku bisa menikmati hadiratmu. Dan dalam realitaku. Aku dapat mengadakan peperangan iman yang baik. Menikmati kemenangan. Kemenangan. Di dalam nama Yesus. Saya bisa melihat ada satu kegerakan Tuhan yang dasyat di tempat ini. Satu kegerakan Tuhan yang dasyat di tempat ini. Saya bisa melihat betapa Tuhan menambahkan, menambahkan, menambahkan pada tempat ini. Menambahkan, hal-hal yang sebetulnya saudara sudah lupakan. Tuhan akan bawa kepada penggenapan di rumah ini. Hal-hal yang saudara sudah lupakan. Hal-hal yang saudara mungkin masih doakan. Semua saling bertemu. Dan tergenapi di rumah ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku bersyukur padamu Bapak. Untuk apa yang engkau sedang lakukan di tempat ini. Ada begitu banyak perpanjangan dari tempat ini. Ada begitu banyak aliran yang mengalir keluar dari rumah ini. Memanifestasikan perkara-perkara dan bagian-bagian dari kerajaan itu. Masuk ke dalam komunitas. Dan Tuhan akan menambahkan, menambahkan. Saudara juga akan bertumbuh. Saya bisa melihat ada satu pertumbuhan yang begitu luar biasa di tempat ini. Satu pertumbuhan yang luar biasa. Dan penghasilan banyak buah. Banyak buah. Banyak buah pada musim ini. Banyak buah. Dan hidup. Hidup roh. Hidup roh di tempat ini. Pengulian Tuhan datang melawat saudara. Sudah waktunya. Saya bisa melihat lawatan kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 The working of God. The favor of God. Perkenanan. Pekerjaannya Tuhan. Tanpa harus ada hasil. Tanpa ada usaha. In Jesus' name. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, saya sudah izinkan untuk melayani firman Tuhan bagi saudara pagi ini. Saya percaya, itu yang besar dari firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, saya percaya akan satu kelipahan bagi saudara. Kelipahan, aliran yang melimpa ruang dari Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang sangat baru. Di mana pikiran saudara masih belum mengerti dan nanti baru bisa mengejar untuk dapat pengertian itu. Dalam nama Yesus, terima kasih, Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus yang dasyat. Haleluya.